Masyarakat Indonesia kerap menyambut hut RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus dengan berbagai jenis perlombaan, salah satunya dilakukan oleh para santri di Pondok Pesantren Asa Adah di Kampung Babakan Sirna RT 08 RW 02, Desa Cibodas, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka melakukan perlombaan Agustusan menyambut hut RI dengan lomba sepak bola mini, perlombaan itu tak dilakukan di lapangan sepak bola, melainkan para santri itu memanfaatkan tanah sawah kering untuk bermain sepak bola mini, pengasuh Pondok Pesantren Asa Adah, Ustaz Hamdan, mengatakan, sebelum berlangsung pertandingan, seizin pemilik sawah para santri terlebih dulu melakukan pembersihan sawah dari ilalang dan meratakan tanah agar lebih nyaman dipakai bermain sepak bola mini. Alhamdulillah walaupun gak ada lapang, santri di sini bisa bermain sepak bola di sawah untuk memeriahkan hut RI, ujarnya kepada tribun, Minggu, 6 Agustus 2023, terlihat, gawang dibuat para santri dari bambu dan jaring menggunakan tali rapia. Untuk menambah kemeriahan perlombaan, mereka ada yang bermain memakai daster, gelak tawa pun terjadi di pinggir lapangan sawah saat melihat para santri bermain sepak bola mengenakan daster dan sarung. Penonton tertawa ketika melihat santri kesusahan menendang dan berlari akibat memakai daster dan sarung. Ini juga jadi hiburan untuk warga setempat dan santri di sini, dukungan warga juga sangat luar biasa, ucap Hamdan. Menurutnya, perlombaan masih akan berlangsung hingga tanggal 17 Agustus 2023 mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!